Perung Jasa Terta 2, unit usaha wilayah 2, Tarum Walahar, menggandeng berbagai pihak termasuk Satgas, Sar dan Relawan MTA untuk membersihkan bendung walahar dari segala sampah dan kotoran. Pembersihan ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Ratusan orang dari berbagai instansi bergotong royong membersihkan bendung walahar pada Jumat pagi. Bendung walahar terletak di Desa Walahar, Kejamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perung Jasa Terta 2, unit usaha wilayah 2, Tarum Walahar, bekerjasama dengan Posko Sektor 16 Citarum Harum dan Koramil Kejamatan Kelari. Selain itu, kegiatan gotong royong juga melibatkan aparat polsek lari, SMK Teks Mako Karawang, warga desa Walahar, serta Satgas, Relawan, dan Sar MTA Karawang. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai, sebab keberadaan sungai sangat penting artinya bagi hajat hidup masyarakat. Kalau namanya sungai kan sungai untuk hidup kurang banyak ya, untuk kita semua untuk diminum di ini. Saya menyankan aja jangan buang sampah di sungai lah Pak. Jadi memang kalau sudah masuk sungai kan menjadi ini kita semua, karena bencananya bisa banjir. Setelah pembersihan secara manual, kegiatan akan dilanjutkan dengan pembersihan, menggunakan alat berat, sehingga bendung kembali bersih. Yang bekerja di sini juga enggak sampai apa yang nanti diteruskan sama alat berat nantinya. Jadi kan tenaganya terbatas kalau masyarakat. Kontributor Karawang Jawa Barat, Fajar Jatur Hidayanto melaporkan.